Lalu betulkah Indonesia memang bebas dari virus corona bergabung melalui sambungan telepon ada ketua lembaga biologi molekuler Eggman Institute, ada Prof. Amin Subantrio. Prof. Amin selamat malam. Selamat malam. Ya Prof. Amin dari data yang kita punya sampai dengan sore hari ini terkait dengan virus corona sudah ada 43 ribu orang yang terinfeksi di seluruh dunia. Kemudian angka kematiannya juga sudah melewati angka seribu orang tepatnya 1.018 orang kematian di seluruh dunia. Kemudian dengan adanya perkembangan virus corona ini Prof banyak kemudian yang mempertanyakan banyak keraguan setelah juga muncul penelitian dari Departemen Epidemiologi Harvard bahwa menyatakan ada korelasi positif antara kasus yang dilaporkan di luar Tiongkok dengan perkiraan volume perjalanan udara setiap hari dari Wuhan ke negara tersebut. Nah dari data statistik ini kemudian juga diperlihatkan kita Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penerbangan langsung menuju Wuhan. Tapi belum ada satupun kasus yang terdeteksi virus corona di Indonesia. Apakah betul korelasi dan juga keraguan itu Prof. Amin? Ya mengenai prediksi itu kita tahu bersama bahwa prediksi itu dibuat berdasarkan informasi yang dikumpulkan sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi waktu itu Wuhan masih dibuka kebijakan negara-negara juga masih berbeda. Nah jatah yang dipakai saat itu kan hanya tentang penerbangan dan juga volume orang-orang yang berpindah dari Wuhan ke Indonesia. Nah saat ini situasinya sudah jauh berbeda dengan pada saat itu kan. Misalnya penerbangan sudah ditutup, Wuhan sudah di lockdown, jumlah orang yang datang dari Wuhan ke Indonesia juga sudah jauh berkurang. Kemudian beberapa negara lain sudah meningkatkan kewaspadaannya di mana mungkin beberapa penumpang transit di sana sebelum ke Indonesia. Indonesia sendiri sudah terjauh meningkatkan upayanya untuk menjegah masuknya virus corona ini dengan memperkuat sistem di pintu-pintu masuk, di samping memperkuat di dalam sendiri, sehingga situasi atau keadaannya saat ini sudah jauh berbeda. Yang kedua itu kita harus pahami adalah prediksi. Prediksi itu dibuat berdasarkan satu kalkulasi epidemiologi dan statistik. Yang namanya prediksi juga belum tentu terjadi karena situasinya sudah banyak berubah. Jadi kita menerima prediksi itu, kita ambil positifnya bahwa itu membuat kita waspada. Tapi tidak berarti bahwa kita harus menerima bahwa di Indonesia harus ada kasusnya. Betul. Dan kenyatanya saat ini baik yang dari kasus suspek yang 62 orang sudah diperiksa, itu tidak satupun yang positif virus corona. Nah, dan di seluruh Indonesia pun dengan kewaspadaan yang sudah dibangun oleh Kementerian Kesehatan, tidak satupun ada laporan kasus-kasus atau klaster kasus dengan gejala seperti yang dideskripsi oleh WHO. Jadi sampai saat ini memang kelihatannya belum ada kasusnya di Indonesia. Iya, iya, iya. Tapi begini Prof, artinya gini, dengan perkembangan virus corona yang begitu pesat, apalagi negara tetangga kita, tarolah seperti Singapura, Malaysia, mereka juga sudah mendeklare bahwa memang ditemukan kasus virus corona di negara tersebut. Bahkan level di Singapura pun juga sudah naik ke kuning, artinya ke waspada sekarang. Nah, negara-negara ini berbatasan sangat dekat dengan Indonesia. Potensi itu ada. Tadi Prof bilang bahwa prediksi ini bisa menjadi alert, bisa juga menjadi pecutan buat kita untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, dengan kenyataan yang seperti ini bahwa memang virus corona memang sudah dekat, ada di perbatasan atau mungkin di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia gitu. Apakah ini juga tentunya bagaimana untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga untuk mendekatkan kekhawatiran kita bahwa itu tidak akan masuk ke Indonesia? Kalau pernyataan bahwa tidak akan masuk ke Indonesia memang agak terlalu jauh ya. Tapi kalau kita lihat, kita cermati saja di negara Malaysia atau Singapura yang dikatakan paling dekat. Jumlah pasiennya memang relatif banyak meningkatnya Singapura misalnya 40. 40, ya. Ya, di Malaysia ada beberapa berapa orang. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan, kan belum ada kasus di tempat lain. Ya, apakah penduduk semuanya kemudian harus tertular? Kan tidak. Ya, jadi situasinya sama sebetulnya antara Singapura atau Malaysia. Ya, antara kasus yang sudah ada dengan penduduk lain yang ada di situ, ya. Itu kan juga kita tidak bisa kemudian berdasarkan prediksi itu dianggap bahwa seluruh Singapura atau seluruh Malaysia itu tertular. Jadi, Indonesia juga begitu diprediksi ada, tapi memang kenyataannya waktu diprediksi kalau saya tidak salah ada, paling tidak ada 10 orang. Tapi kenyataannya belum. Kemudian di Thailand juga demikian mereka memprediksi bahkan disebutkan Thailand harusnya lebih besar jumlahnya. Nah, kita kan jadi bertanya siapa yang mengharuskan? Kan itu namanya juga prediksi, ya. Ya, tidak, bukan dogma. Jadi, tidak bisa kita kemudian mengiakan bahwa itu memang akan terjadi. Faktornya sudah banyak berubah. Alert dan kuas padan itu, dok, juga akhirnya yang dipertanyakan sebagian besar pihak, gitu. Apakah memang kita, memang Indonesia juga sudah memiliki alat yang mumpuni untuk mendeteksi virus corona? Itu juga yang diragukan, itu juga yang disangsikan, gitu. Menurut Prof Amin, apakah memang alat yang kita punya sekarang memang sudah mumpuni, sudah memadai, gitu. Dan memang sesuai dengan standar, mungkin standar WHO untuk mendeteksi virus corona, kah? Saya bisa meyakinkan semuanya bahwa Indonesia sudah memiliki peralatan maupun reagensia yang dibutuhkan untuk mendeteksi virus corona. Dan peralatan dan reagensia yang kita pakai itu sama dengan yang dipakai di negara lain. Sama ya, dok, artinya yang PCR dan juga spektrofotometri, kalau saya tidak salah? Bukan, sequencing. Ya, artinya yang alat utamanya adalah PCR dan alat sequencing untuk memastikan. Itu semua sudah ada dan kita sudah menggunakan alat yang state of the art, yang memang dipakai di lab-lab negara lain. Jadi tidak ada keraguan. WHO sendiri pun sudah menyangkal bahwa mereka menyatakan keraguannya terhadap pembuhan laboratorium di Indonesia. Artinya alat kita juga digunakan oleh negara lain termasuk, apa bilangnya ya, proses pemeriksaan kesehatannya pun juga sudah mengikuti dengan prosedur yang seharusnya dan juga dilakukan oleh negara lain ya, Prof ya? Betul. Saya yakin Kementerian Kesehatan sangat mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh WHO. Artinya perdoman yang sudah dibuat oleh WHO. Dan itu diikuti oleh rumah sakit semuanya. Oke, baik terima kasih Prof Amin Subandrio sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Prof, terima kasih atas perbincangannya.